Saudara Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim tidak mewajibkan mahasiswa S1 atau D4 untuk mengerjakan skripsi sebagai syarat kelulusan. Ya, syarat kelulusan bisa diganti dengan proyek atau karya tergantung kebijakan universitas. Apa tanggapan dosen dan mahasiswa atas kebijakan ini? Berikut diskusi. Kebijakan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim yang mengeluarkan aturan baru soal mahasiswa D4 atau S1 tidak lagi wajib skripsi sebagai syarat kelulusan. Ramai diperbincangkan. Tentu ada yang senang, ada juga yang merasa kebijakan ini kurang tepat. Tapi apa alasan dari Pak Menteri kali ini? Sebelum kita bahas soal skripsi ini, kita dengar dulu ucapan dari Pak Menteri. Kita tes adalah kemampuan misalnya untuk orang yang melakukan konservasi atau prodi dalam konservasi lingkungan. Apakah yang mau kita tes itu adalah kemampuan dia menulis suatu skripsi secara saintifik atau yang mau kita tes adalah kemampuan dia mengimplementasi proyek di lapangan? Ini harusnya bukan Kemendikbud Ristek yang menentukan. Harusnya setiap kepala prodi punya kemerdekaan untuk menentukan gimana caranya mereka mengukur standar kelulusan. Tuh jelas kan, aturan tidak wajib skripsi sebagai syarat kelulusan D4 dan S1 tertuang dalam Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjamin mutu pendidikan tinggi. Apa alasannya? Dimana kami memberikan kepercayaan kembali kepada setiap kepala prodi, kepercayaan kembali kepada dekan-dekan dan kepala departemen untuk menentukan, Oke, mungkin bidang saya yang berkembang begitu cepat dengan teknologi, dengan evolusi industri, mungkin ada cara-cara lain untuk membuktikan hasil lulusan saya yang tidak akan membebankan mahasiswa saya tanpa alasan. Tanpa alasan. Kalau dilihat-lihat lebih fleksibel sih, jadi setiap kampus bisa menyesuaikan syarat kelulusan mahasiswanya. Oh iya, aturan ini sebenarnya dibalikan kembali kepada perguruan tinggi masing-masing, tergantung dengan kebutuhan syarat kelulusannya. Sebenarnya, lulus tanpa mengerjakan skripsi atau diganti dengan projek atau karya sudah dilakukan di beberapa universitas dan program studi sejak jauh-jauh hari. Nih, ada beberapa universitas yang sudah mengaplikasikan lulus tanpa harus skripsi terlebih dahulu. Seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan lain-lainnya juga. Tapi tidak berlaku untuk semua jurusan. Jadi, apakah kebijakan tanpa skripsi ini akan memiliki dampak positif bagi perguruan tinggi dan mahasiswanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Menteri? Kita di dunia pendidikan itu nggak bisa one size fits all ya. Jadi, kalau ibarat di hutan pertandingannya semua lomba lari, ya jelas yang menang mungkin citah terus gitu ya. Sedangkan yang keahliannya manjat mungkin nggak pernah menang karena perlombaannya sama. Ibarat seperti itu. Di dunia industri, divisinya kan banyak ya. Kita butuh tenaga kerja di banyak divisi, banyak bidang. Tidak hanya R&D, research and development. Yang mungkin kita butuh anak-anak tipe konseptor yang jago meneliti. Sekarang kita tanya pendapat dari dosen soal adanya kebijakan ini. Apakah memang akan memberikan dampak yang positif? Satu permasalahan dunia pendidikan tinggi saat ini adalah soal luaran riset yang tidak menghasilkan produk yang bernilai komersial. Dengan regulasi ini, setidaknya mendorong mahasiswa untuk mencipta atau menjadi para makers, para pembuat yang kelak menjadi calon-calon pemilik bisnis masyarakat. Kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak tanya juga sama mahasiswanya. Apakah mereka merasa diuntungkan? Lebih baik itu kayak apa ya, kayak bikin proyek-proyek aja sih daripada skripsi kan kayak cuma buku-buku aja ya. Orang kan biasanya sekarang itu males gitu loh baca-baca buku. Jadi mendingan kayak proyek. Kayak saya dari periklanan lebih baik misalkan membuat proyek video iklan. Tujuh, karena mungkin kan itu diganti sama proyek kan. Lebih nyata aja mungkin. Maksudnya lebih ke prakteknya. Kan kalau skripsi mungkin hanya teori. Cuma kan penerapannya kita belum tahu kan. Tanggapan saya sih diganti aja, maksudnya skripsi suka dimimimin dosen juga sih. Soalnya kita terlihat di dosen doang. Genera praktek gitu nggak apa-apa. Atau bikin durnal juga nggak apa-apa. Kan kemarin bikin skripsi tuh banyak mengeluarkan biaya untuk perinan segala macem. Itu kalau dihapus kayaknya setuju-setuju aja sih sebenarnya. Sebetulnya bukan hanya skripsi, aturan yang baru dikeluarkan oleh Pak Menteri. Ini ada beberapa aturan lainnya. Jadi selain tidak mewajibkan skripsi, dalam Permendik Butristek nomor 53 tahun 2023, ada beberapa perubahan lain. Seperti mahasiswa S2 yang juga tidak diwajibkan menerbitkan makalah jurnal ilmiah terakreditasi. Mahasiswa S3 juga tidak diwajibkan menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Mulai dari dosen, pengamat, sampai mahasiswanya kelihatannya nih pada setuju dengan aturan yang baru dikeluarkan oleh Pak Menteri. Tapi ingat nih, kata pengamat pendidikan juga ada yang perlu diingat saat menerapkan aturan baru. Minusnya mungkin hanya masalah tentangan ya menurut saya. Tentangan dari pihak pimpinan perguruan tinggi yang memiliki fixed mindset yang mungkin agak butuh waktu. Ya bukan nggak bisa berubah, tapi pada kenyataannya setiap ada kebijakan baru atau ada inovasi yang baru, berdasarkan data kan selalu ada sekitar 50 persen yang cepat untuk beradaptasi dengan perubahan, tapi selalu ada sekitar 50 persen itu yang butuh waktu lebih lama. Apapun perubahannya, tapi semua berharap agar universitas bisa mencetak ataupun juga membuat lulusan-lulusan yang punya kemampuan lebih baik, sehingga Indonesia dipenuhi oleh sarjana yang siap berinovasi. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!